selamat siang jumpa lagi dengan channel youtube bolang anis merah ini video hari kedua setelah kita panen kemarin ternyata jadinya malah anis merah selap jadi agak susah lor untuk membedakan jantan petina karena baru kali ini saya mendapatkan anaan dari sarang yang selap putih semua biasanya saya dapatkan yang biasa warnanya tidak selap jadi bisa dibedakan jantan petinanya tapi ini selapnya ada selap putih semua jadi agak susah mungkin untuk membedakan jantan petinanya kita harus menunggu antara 4 sampai 5 hari lagi biar bulunya full semua ya ini bulunya masih ada yang merebung untuk sahabat yang penasaran dengan jenis kelamin jantan petina lewat rotol mohon berharap tetap ikuti channel kami di bulang anis merah jangan lupa like and subscribe dulu biar anda tidak ketinggalan dengan video-video kami oke selamat siang dan selamat beraktifitas wa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati